Perlukan Rauh K.H.D. Dr. Aris Petri Jawawi kepada beliau kami bersyelamatkan. Sesuatu adalah pesan teman. Terima kasih. Sesuatu adalah pesan teman. Sesuatu adalah pesan teman. Sesuatu adalah pesan teman. Terima kasih. 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 Apa tindamu, keimananmu pada pagi hari ini? Ini jawaban Nabi ini. Jawaban para sahabat. Apa kata para sahabat dihadapkan Nabi? Ya Rasulullah, nasburuh ala roho, wa nasburuh ala kutala. Ini jawabannya Nabi. Sahabat, ketika dia ditanya, Apa kata imanmu? Mereka bilang, nasburuh ala roho. Pagi-pagi dia sudah mohon, Tanda ikmanmu pagi hari ini, Kami dalam keadaan bersyukur atas ikman yang tolong Allah berikan. Masalah Allah. Bagaimana pagi-pagi, tokoh lu bukan, warung lu bukan. Kerja lu, usaha lu. Tapi dia sudah bersyukur ini ikman Allah. Betul? Kalau dia bilang sore, dia bersyukur. Pantas apa? Pantas apa? Pantas emang warung ya. Udah bukan. Tokohnya udah bukan. Bu jirik, udah kunjirik. Ape kecil aja juga. Ya, bener. Tapi sahabat bilang, Tanda ikman yang bersyukur atas ikman yang telah Allah berikan. Ini mohon maaf, maaf nih, ibu, bapak. Ini masya Allah bisa kelumpul di tempat kayak begini. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak ada barangan. Udah bisa tutup di tempat ini. Hanya orang-orang yang berlima yang bisa tutup di tempat ini, saudara. Makanya Nabi bilang, Apabila kamu lihat ada seseorang yang datang ke masjid, Fasadu'lahu bin ima, Maka saksikanlah oleh kamu bahwa orang itu adalah orang yang berlima. Insyaa. Tidak gampang. Kalau bukan karena ini, Maka berada. Ada orang yang berpunyai dekat 30-40 meter pada saksa-sampai. Ada nggak? Ada nggak? Tapi bukan orang sini. Orang cipulir. Orang cipulir. Semua udah pada video-video ketatangan. Nabi. Nggak gampang, saudara. Atas cipulir. Ini bayiqutin biyutillah. Rumah yang terlalu rumah Allah. Inna biyutakoha fi'lati' al-masa'at. Sesungguhnya rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Jangan lagi sebayaan. Jangan lagi baca Quran. Jangan lagi kita mikir. Uduknya aja. Perbahan, tiduran. Dapat makanan kita di dalam masjid. Insyaa. Makanya kalau ada dua masjid. Kalau kita mau masuk ke dalam masjid, ada apa yang disitu? Allahumma shohli ala sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad. Allahumma kfirri zulubi waftahri. Ada nggak? Ampuni aku ya Allah. Dan bukakan pintu pintu rahmat. Pengen masuk di semuanya rahmat. Amin. Ya apa? Yang pertama, kita bersyukur atas nikmat Allah. Bukan hanya sebayaan. Kalau sebuah berjalanan. Betul. Tidak ada sebayaan yang dianjurkan oleh nabi yang paling utama. Kecuali adalah sembah yang dengan berjabaran. Makanya nanti-nanti. Tadi nanti saya mengajar subuh di Masjid Al-Babarak. Sesuatu. Ini karena buruk saya yang ke Al-Mahmi kiri nyuruh. Jadi saya datang saja. Itu kategoria dalam nama saya Al-Babarak Sihid. Tulis di dalam kitab Uqtara Rahatis Anabawiyah. Satu-satunya bangunan yang tidak dihisap nanti pada hari kiamat Masjid. Satu-satunya bangunan yang tidak dihisap pada hari kiamat Masjid. Rumah kita dihisapkan. Bakalan ditanya nanti ya Allah kiamat. Bangunnya. Duduin halal apa hari. Tual kita bakalan ditanya. Kantor kita bakalan ditanya. Semua ditanya. Tapi satu kata dari Muhammad. Yang tidak dihisap adalah Masjid. Dia tidak ditanya. Mata dia rumah diantara rumah Mbah Allah. Dan nanti. Bangunan yang pertama masuk ke dalam sulga. Masjid. Masjid yang yang tangan bakalan masuk surga. Kata nanti yang pertama Masjid masuk surga ini adalah Masjid yang pertama dibangun oleh Allah di minta bumi ini. Masjid yang merawak di berkah. InsyaAllah. Yang pertama Masjid yang merawak masuk ke dalam surga. Baru ditemani di sebelah tangan Masjid yang aksa'o di palestin. Sebelah kiri baru Masjid yang ada di badi ilana. Ini tiga Masjid masuk. Kalau ini udah tiga masuk baru semuanya musuh. Semua yang ada di minta bumi ini masuk. Masjid. Tapi kata Nabi ketika Masjid ini akan masuk ke dalam surga. Allah tanya kepada Masjid. Apa kata Allah ya bayti. Eh rumahku. Eh Masjid. Engkau akan masuk ke dalam surga ku. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajar masuk bersamamu ke dalam surga. Allah tanya sama Masjid. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajar bersamamu ke dalam surga. Fakau ada tangan. Ada. Allah tanya siapa yang akan engkau ajar. Yang pertama kata Masjid yang akan tangan ajar. Siapa lagi? Siapa? Morbo. Siapa yang pertama? Imam. Bukan. Mahmul. Bukan. Merbo. Apalagi merbo. Siapa-siapa. Yang pertama yang akan diadakan. Apa kata Masjid. Yang pertama yang aku akan ajak masuk bersamamu ke dalam surga. Adalah orang-orang yang telah menginfakkan hakannya. Itu anak-anak kita pasti. Insya. Insya. Itu yang pertama yang akan diajak. Orang-orang yang telah menginfakkan hakannya untuk aku. Orang-orang yang telah mengeluarkan hakannya untuk aku. Orang-orang yang telah melakukan ke dalamnya untuk aku. Itu yang akan aku ajak. Itu yang ngisi kotak. Yang gak ngisi kotak. Gak ada yang. Gak ada yang. Lalu ditanya lagi. Orang-orang yang Allah adalah dia. Ada. Siapa. Nah. Insya Allah kita melakukan. Kata Masjid orang yang telah memahulkan hakanku. Bayang setelah kerja maha. Tuh. Dia yang akan diajak. Insya Allah. Insya Allah. Orang yang kautin dalam hati sematulis ilmu. Masya Allah. Beruntuk ini nikmat yang luar biasa biasa. Nasuhu ala roho. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ya Rasulullah. Apa. Bisa khawatir ke tempat ini. Adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Udah hanya lagi tadi kita baca maulid Nabi Muhammad. Amin. Ya Rapa. Nyanggung kita kepada Rasulullah. Dengan solawat kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang suka membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Dialah nanti orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kita memang belum pernah berjumpa dengan Nabi. Kita memang belum bertemu dengan Nabi. Kita belum pernah melihat dengan Nabi. Karena zaman kita berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Tapi Nabi berjanji. Kata Nabi Awla Nasi Bidaur Al-Qiyah. Manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Nanti pada hari kiamat. Adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad. Amin. Ya Rapa. Orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad. Dia orang orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad. Salawat yang kita baca bukan hanya sekedar mendapatkan keberkahan oleh Nabi Muhammad. Salawat yang kita baca bukan hanya sekedar dan bisa mendapatkan sahabat dari Rasulullah. Tapi ketika kita baca Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dosa-dosa kita pun akan diakudi. Amin. Amin. Salawat yang kita berbanyaklah oleh kami bersolawat kepadaku. Kata tadi. Kata solawat yang kalian baca. Dapat menghapuskan dosa-dosa yang kalian lakukan. Masya Allah. Semalam saya mengajar. Baca kitab. Iri Salul Ibn Ida Sabiri. Masya Allah. Itu saya ikuti. Anima Nibari tulis. Satu kisah yang terjadi. Di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa. Ada seorang anak muda. Ini anak muda kerjaan ini tiap hari maksia. Tiap hari maksia. Zina. Minum. Cudi. Ini kerjaan ini anak muda. Tiap hari maksia. Sampai warga bilang. Ini anak muda udah diculukin sebagai sama paham masyarakat. Orang kamu udah bilang sama paham masyarakat. Baik apa jelek? Jelek apa baik? Kata warga ini sama paham masyarakat. Termasuk Nabi Musa pun memberikan rebel dia. Adalah sama paham masyarakat. Kenapa ya? Karena ini anak muda selalu berbuat dosa dan berbuat masyarakat. Yang hari makhluk. Jalan kagak belemu. Ini anak muda. Umurnya pendek. Ditulis itu dalam kita. Umurnya pendek. Ketika dia meninggal dunia warga rata. Sampai Nabi Musa. Sampai Nabi Musa. Termasuk Nabi Musa. Tidak usah diopatin. Dia sampah masyarakat. Karena selalu berbuat dosa dan pahsian. Sepatah. Kata Nabi Musa. Oke. Baik. Buang. Biarkan kita buang ke laut. Biar dia habis dimakan oleh Allah. Sepatah. Ketika pada saat Al-Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Atau kata Allah. Musa. Tahan. Mandikan jelasan. Kafalkan dan hubungkan jelasan. Enggak ya Allah. Ini orang selalu berbuat dosa. Ini orang selalu berbuat masyarakat. Enggak perlu kita hormati ya Allah. Biarkan kami lewatkan saja ke laut. Kata Allah mandikan jelasan itu. Kafani dan dikuburkan. Tiga kali Allah bilang kepada Nabi Musa. Mandikan. Akhirnya karena Allah yang diperintahi. Dimantiin ke jelasan. Dikafani, dikuburin. Enggak disalatin. Karena salah jelasan adalah sali'at. Nabi kita wakum. Masya Allah. Langsung dikuburin. Abis dikuburin nanya Nabi Musa. Ya Allah. Apa keistimewaan anak muda ini? Padahal kami menyaksikan setiap hari. Ini anak muda selalu berbuat dosa. Selalu berbuat masyarakat. Dia adalah salah masyarakat. Tapi engkau hormati dia. Engkau bandikan. Engkau khasankan dan engkau kuburkan. Apa keistimewaan itu? Apa keistimewaan anak muda ini? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Dalam kitab itu. Beliau kata-kata Nabi Musa. Benar. Anak muda ini adalah orang yang selalu berbuat dosa. Benar. Anak muda ini selalu berbuat masyarakat. Dia tidak pernah ibadah kepada aku. Tapi ketahuinlah. Wahai Musa. Anak muda ini pernah satu hari. Di dalam rumahnya. Ketika dia dalam keadaan tidak berbuat masyarakat. Di dalam rumahnya. Anak muda tentu membawa. Membuka kitab Tawro. Kitab yang aku turunkan kepada kau. Ini anak muda buka kitab Tawro. Ternyata di dalam kitab Tawro itu ada perintah. Allah berfirman di dalam kitab Tawro. Wahai Musa. Aku akan putus seorang Nabi. Seorang Rasul. Sebagai penutup di akar para Nabi dan para Rasul. Dan aku beri nama dia dengan nama Muhammad. Maka bersuhalatlah engkau kepada Muhammad. Ini anak muda baca. Ada perintah untuk bersuhalat. Kemudian anak muda itu memucapkan. Allahumma soli atah Muhammad. Kata Allah. Itulah yang menyembahkan aku huruf hati dia. Karena dia telah bersuhalat. Kepada siapa? Kepada siapa? Saudara ini yang baca salawat. Nabi Muhammad sudah ada belum? Nabi Muhammad sudah ada belum? Nabi Muhammad dulu mana? Ini yang baca. Yang baca salawat umatnya Nabi Muhammad. Apa umatnya Nabi Muhammad? Apa umatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kalaulah umatnya Nabi Musa membaca salawat. Dihormati oleh Allah. Bagaimana kalau saatnya yang baca salawat ini adalah keumuman dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Allahumma soli atas Muhammad. Allahumma soli atas Muhammad. Allahumma soli atas Muhammad. Makanya benar. Terus satu maju. Kata Nabi Muhammad. Masuk dia. Ngomong sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Man soli atas Muhammad. Wahai Rasulullah. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu. Aku berjanji dihadapkanmu. Kata Mereka Tifir. Aku berjanji dihadapkanmu. Wahai Rasulullah. Barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu. Aku selalu biadihi. Gua memiru anak siroh. Aku janji. Gua orang yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Nanti pada hari kiam. Aku akan ambil tangannya. Dan aku akan tutup orang ini. Ketika melewati jembatan siroh. Al-Mustaqib. InsyaAllah. Allahumma soli atas Muhammad. Nanti pada saat melewati jembatan siroh. Al-Mustaqib. Mereka Tifir. Janji. Dia akan ambil tangan orang itu. Dan dia akan tutup-tutup melewati jembatan siroh. Selamat gak? Selamat gak? Datang lagi Mereka Tifir. Kata Mereka Tifir. Ya Rasulullah. Mansurullah alaikum wa'umatika. Wahai Rasulullah. Malang siapa yang membaca salawat kepadamu. Saya juga berjanji. Saya akan sumbah dihadapanku. Ana asqib bin awdikah. Aku akan ambil tangan air. Dari telah-tahun yang susirimu. Surga. Dan akan memberikan air itu. Untuk orang yang suka membaca salawat. Kepada Nabi Muhammad. Ini. Orang-orang yang dikasih minum. Dari telah-tahun yang Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Majid. Dibilang. Barang siapa yang minum air dari telah-tahun yang Nabi Muhammad. Dia tidak akan merasakan harus tutup selama-lamanya. Datang lagi Mereka Tifir. Kata Malikat Israfil. Ya Rasulullah. Saya pun berjanji. Mansurah adikah bin awdikah. Barang siapa. Yang membaca salawat kepadamu. Daripada umat-umatku. Saya berjanji. Kata Malikat Israfil. Anak asyudhu. Lillahi ta'ala. Ma'afra'u roksi. Hatriyafir Allah. Kata Malikat Israfil. Ya Rasul. Barang siapa yang suka membaca salawat berbeda. Aku berjanji. Nanti pada hari dia. Anak asyudhu. Lillahi ta'ala. Aku akan suci dihadapan Allah SWT. Ma'afra'u roksi. Aku tidak akan ikut kepadamu. Sebelum Allah memberikan ampunan kepada orang yang membaca salawat kepadamu. InsyaAllah. Beruntung kita. Pada ini. Ini memang yang luar biasa. Yang berupakan Malikat Israfil. Di jual ini masih ngamain. Halo. Apa ya? Malikat Israfil. Bapak kenal Malikat Israfil? Bu. Mau kenal anak? Ya. Masih kita nombor yang. Masih kita nombor yang. Masih kita nombor yang. Malikat Israfil. Duduk di anak pendiri. kemudian dia akan berikan air dari teman takliya Rasulullah islam pun berjanji dia akan sunyi dihadapan Allah dan dia tidak akan angkat kepalanya sebelum orang ini dimaafkan aku pun bersumpah akan berjanji dihadapanmu buat orang yang suka membaca soalat kepada anak aku dituruh karena kebali Allah aku akan cari ruh orang itu sebagaimana aku jatuhnya para nabi dan para musuh meninggalkunya dalam keadaan khusus berhati banyakin baca hati di dalam keadaan terakhir terakhir saya mau cinta sedikit boleh 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 dulu saya pindah terakhir di Jakarta besar singkat cerita itu Assalamualaikum kiai maaf kiai nginyepir taruh malam ajak kiai ke Jakarta besar oh iya insyaallah abis maghrib kami manitri yang mau jemput kata dia oh iya temuin kan jam 8 sampai 3 orang sumpir sumpir satu rumah temennya tiga 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 sampai rumah tidak silahat sesendara saya naik komen jemput tangan tadi yang jemput babora babora saya naik naik jemput tangan sumpir di depan betul saya tidak tahu ini sumpir itu sumpir di depan temennya aku di depan berdua berarti tiga duduk di tengah masaya duduk di tengah masaya jangan dari mobil eh di tengah perjalanan itu anak muda mereka di tangan saya ini anak muda tapi bukan alay di anak muda mereka di tangan saya apa kata dia ustad mohon maaf ustad minta nyesi minta retornya ustad tolong bimbing saya ustad saya motobat saya menginsat ustad begitu keberian ini mobil lagi jalan dia pegang kakak saya ustad tolong ustad bimbing saya saya menginsat saya mau toba saya kakak kakak saya melihat itu orang benar bakal gini eh dua kali dia ngomong ustad apa yang musik saya kerjain saya mau toba saya mau insat begitu kakak dua dua kali tiga kali empat sampai lima kali bahkan jadilah saya tanya ke dia bang maaf kenapa abang pengen toba kenapa abang pengen insat emang dosa apa yang udah abang kejahin emang mengasiat apa yang udah abang lalu ini apa kata dia saya malu ustad udah kebanyakan dosa saya saya udah singa saya udah nyolong saya udah minum perumah matahanan yang ada di jakarta hampir semua saya udah masuk ini begitu kata dia ustad maaf ustad dipegang tangan saya kecepangan ada satu dosa yang sampai saat ini saya takut ustad saya selalu kebayang saya pernah ngomong orang gak aku takut dipegang nampel saya pernah ngomong orang masya Allah ini orang ibu baru di mobil ini anak buka baju kotoknya kayaknya diantar saya lihat sepujuh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung leher sepujuh tubuhnya penuh dengan apa takut takut dan sampai di tempat acara saya cerama selesai saya cerama saya pulang naik mobil lagi jemput sana waktu saya masuk ada dia lagi ngintilin atau ngintil ada dia lagi di mobil tapi akhirnya saudara itu perjalanan dari tempat acara sampai ke rumah saya ini anak kagak ada omongannya diem baik dia diem aja dia lontuk kepala sekat akur jangan sekali dia gak ngomong dia diem aja dia diem gue juga diem lagi sampai di rumah saya ada satu kejadian luar biasa ketika sampai di rumah saya saya keluar dari mobil anak muda juga keluar dari mobil ngapain dia peluk saya naisi mundata saya apakah dia ustaz saya takut ustaz saya mau saya mau bisa apa yang mesti saya lakukan ustaz begitu akhirnya saya yakin oh berarti ini anak enggak benar-benar pengen apa pengen benar-benar pengen apa saya bilang baginda baginda abang kemudian ini abang lakukan insyaallah serdosa-dosa masyarakat yang sudah abang lakukan sebanyak apapun itu akan diakbuli oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan kata saya ini janji sayyiduna Muhammad kata Nabi Muhammad aksiru minasolati alayyah fa'inna solatakum adayyah makfiratum nizuluh itu itu yang saya sampaikan baginda satu bacala berjaya kata Nabi aksiru minasolati alayyah berbanyak oleh kamu membaca solat kepada aku ketika Muhammad fa'inna solatikum alayyah karena sesungguhnya solat solat yang kalian baca tentu aku maafihi wabun disuruh minggu aku akan teruskan dosa 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 sekalian insya Allah apakah kata nyanak Allah jadi saya baca solat iya berapa banyak ustaz sebanyak banyaknya kapan saya baca kapan aja dimana saya baca dimana aja baik ustaz saya minta izin minta reto mulai mahluk ini saya akan amalkan itu sudah pulang lalu ya udah sampai di sini ceritanya selesai saya ceritakan agak kembali hari ganti minggu minggu tuker pulang sebulan dua pulang tiga pulang empat pulang empat pulang kembali yang assalamualaikum walaikum salam kiai mau isi dari jakarta pusat yang nyelum lapak bagi cerah madi tempat kami oh iya bagaimana kabarnya baik baik alhamdulillah kiai semalam kami rapak pengurus masjid sama warga dari hasil rapak itu kami pengen bikin takdir akhbar kami pengen bikin pengajian akhbar sepatah kiai diminta untuk memberikan kawsi yang lagi mohon isi kiai tanggal setia apa bisa atau tidak saya bilang coba saya lihat akhbar saya alhamdulillah kosong semua saya bilang kiai insyaallah bisa nah singkat cerita kemudian dia bilang kiai alhamdulillah kalau bisa nanti kalau lagi acara kami paditia akan datang menjemput padian saya bilang jangan gak usah saya masih inget kejalanan gak usah dijemput gue takut ya nanti ngebut lagi saya bilang gak usah jangan saya insyaallah masih ingat nah akhirnya datang di waktu acara setelah selesai kemudian saya datang jeramah bersama sosial sampai dah saya jeramah ketika selesai jeramah dah suruh istirahat makan 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 saya dah disono nampes jeramah makan ini lagi cerita mohon maaf disono 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 saya ceramah habis ceramah disono ini mohon maaf bisa berkini saya mau kasih tau tua disono bukan jeramah boleh dikasih varsel tua eh maaf eh maaf ya Allah udah habis jeramah makan sambil makan saya ingatkan yang anak muda saya tanya Pak Haji 4 bulan yang lalu waktu saya pertama kali jeramah disini ada anak muda yang datang jemput saya yang mana orang yang begini 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 saya ceritain itu yang tataunya dari ujung naki sampai ujung neher eh kata Pak Haji bener itu anak emang dulu ikut jemput kiai kemana itu anak kok gak terlihat jogrogans di jogrogans kok gak terlihat jogrogans kemana itu anak eh itu pengurus bilang kiai mohon maaf itu anak muda yang dulu jemput kiai yang dulu jemput kiai yang orang yang tak kawan ini dan lain sebagainya baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia baru kemarin menulai kiai meninggal dunia itu anak mati sampai sekarang saya kakak kakak dengar dia mati enggak itu ya orang dengar itu anak muda menikgal dunia saya kakak 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 yang namanya kematian bisa datang kepada siapa saja betul mau tuwakun wakun nasidah mau tua mau muda mau besar mau kecil mau sakit mati kakak betul 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 saya kakak kakak dengar dia mati tapi ada satu yang membuat saya iri tepung urus masjid ngomong kiai itu anak muda yang menunjuk dikutpat kiai meninggalnya pada saat sujud waktu melaksanakan solat suhu berjalanan itu yang bikin kiai matinya sujud dalam peradangan solat berjalanan suhu banyak sukur anak-anak sosial betul di sini di luar penuh mabek mabek enggak ada yang masuk ini itu yang dikese matinya sujud maaf-maaf bicara ustad belum tentu bisa meninggal seperti itu betul kiai belum tentu bisa meninggalkannya seperti itu ini prima bacinya dosa apa yang belum dia kejahit dia udah zina dia udah nyolong dia udah hidup semua bakat rumah makanan semua sudah dia masuk ini tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan toh batan nasusah kemudian Allah terima tobatnya Allah angkat kerajatnya Allah matikan dia dalam keadaan seolah tiba insyaallah saya tanya Pak Haji kok bisa 4 bulan yang lalu itu anak nangis-nangis anak saya minta tolong di pimpin pimpin insya sekarang saya dengar dia mati dalam keadaan yang amat sangat mudah seperti itu emang apa yang udah ada kejahat yang mati halal apa jawaban baci kiai mana itu anak muda emang orang tak pun sini asing dia orang sini kayak asing orang sini kata heran kalau tiap hari maksia orang sini emang udah keliasaan emang keliasaan itu anak belum lahir aja udah jadi prena orang sini maka kata heran makanya tiap hari jalan tak pernah terus mabok puluh tapi emang pelakaman ini saya saksinya bagi tetap pengurus saya yang saksinya tuhan beberapa bulan ini gak pernah tinggal sebuah kerja maaf kalau udah sebuah kisah rapi sebuah kisah orang pada bulan dia mengatakan dia tidak sampai lagi nangis kerjaan yang dia malam hanya baca salam kepada nabi muhammad itu dua yang terjahir nanya tiap malam dia baca salam kepada nabi muhammad oh pantas ini yang janjin yang menekat dijeroki yang dibaca kalau dia salah Allah dia gak bisa baca kur'an dia baru tau pah dia mengajar kur'an makanya dia gak baca Allah dia gak tak hajur karena dia gak bisa hajur yang dia bisa hanya itu doang yang dia baca tiap hari dia baca sebanyak badan itu sampai mendeteskan air mata Allah akan terajat mati dalam keadaan khusnul khusnul oh tiba masya Allah jangan tinggalkan sholawat kepada nabi muhammad insya insya jelas 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabi air tui bahoti tay wam g tui Terima kasih.